Bismillah Innalhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Rabu Ba'dal Asr Kita lanjutkan kajian di fakultas ilmi al-hadis wal-fik Dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah Fi fikhi siyami Ramadan Idan qabla anna dhula ila asyarti rabe' al-itakah Faliakra Bismillah Kuala lima mannasairun wabudhu wa ta'ala Akhbaran ayakku ibn Umrohim Haddasana Abdurrahman ibn Mahdi Haddasana Ahmad ibn Salama Anhammad an Ibrahim an Ibn Baswat an Aisha anil nabi sallallahu alaihi wasallam Kuala rufi' al-shala-salatin anil na'im Hatta yistaikinu wa as-salamir Hatta yaqbura wa al-immajinun Hatta yaqbura wa al-immajinun Hatta yaqbura wa al-ifika Bismillah Kuala mu'alif hafidhahullah fi kitabihi al-akhbar as-sahihah fi fikhi siyami Ramadan Ma'zilna fi bab surutu siyami Waqala mu'alif as-sartu rabe' al-itakah Sarat yang keempat adalah al-itakah Maka dari syarat wujud Yang telah kita lewati tiga Pertama muslim Kedua berakal Ketiga sudah balik Maka ketiga syarat ini Menjadi syarat Seseorang wajib melaksanakan puasa Namun disana ada syarat yang keempat Jika terkumpul tiga perkara pada seseorang Dia seorang muslim Dan berakal Tidak gila Dan balik Sudah umurnya Empat puluh tahun bahkan Namun Bisa jadi tidak wajib baginya Karena apa? Karena Al-itakah Syarat kemampuan Di saat Orang ini dalam keadaan misalnya sakit Dia muslim Berakal Dan sudah balik Umurnya empat puluh tahun Namun dia sakit Apalagi mempunyai Riwayat sakit menahun Terutama seperti Gestritis Ataupun asam lambung Yang akut Maka Penyakit ini penyakit Orang yang makan cabai Maka jauhilah cabai Kasihanilah Lambung kalian Karena dengan makan cabai Panas Dinding-dinding lambung Akan rusak Dan jika lambung itu Dari kebiasaannya Jika beberapa jam Tidak Ada makanan Maka dia akan Mengeluarkan enzim Enzim Pelumat Makanan di lambung Dilumat Maka jika orang yang berpuasa 12 jam Dia tidak Memakan Makanan Lambung itu akan kosong Maka enzim Akan dikeluarkan oleh lambung Maka kebanyakan orang yang berpuasa Mulutnya harum Bau mulut Karena Lambung yang kosong Dan mulut Yang Memang tidak Ada makanan Sehingga Bakteria banyak Di dalam mulut Alhasil Orang-orang yang mempunyai gastritis Di saat asam lambung Enzim itu keluar Dan Kondisi lambung yang dalam keadaan Rusak Ataupun dalam keadaan tipis Maka Enzim tersebut Mengakibatkan Keburukan kepada Lambung Yang keluar padanya enzim Sehingga sakit perih Dan kemudian naik kepada pusing Dan setelah itu loyok Maka Ini dari Orang-orang yang terkena Gastritis Dan Disini dia masuk Sarap yang tiga Muslim Berakal Dan balik Namun Tidak mampu Dan dokter spesialisnya Mengatakan Bapak Tidak bisa Berpuasa Satu hari pun Maka disini Dia tidak mampu Untuk berpuasa Atau berpuasa Dengan Bersabar Rasa perih Rasa mual Pusing Sakit kepala Itulah Maka Please Kalian masih muda Kasehanilah Lambung Kalian Jangan Bernapsu Memakan Makanan Yang pedas Apalagi Makanan-makanan Yang pedas Sekarang Iklan-iklan Di Bakso Ada tiga Tingkatan Empat tingkatan Yang pertama Adalah Tingkatan Petasan Bakso Petasan Tingkatan Kedua Bakso Granat Panasnya Menyengat Level Three Apa Bakso Bazoka Level Four Level Four Apa Bakso Nuklir Ada lagi Yang Tidak punya Agama Maksudnya Dia Tidak Takut Lebih Parah Lagi Level Five Apa Bakso Neraka Bakso Jahannam Ada yang Judulnya Seperti itu Saking Panasnya Seperti Apin Raka Nah Ini Tidak Boleh Namun Syahidnya Bahwa Iklan-iklan Di zaman Sekarang Banyak Yang Berjualan Dengan Bakso Yang Merusak Lambung Dan Jika Dicek Bukan Dikarenakan Cabeknya Disana Ada Beberapa Bubuk Serbuk Yang Membuat Panas Yang Dicek Ternyata Dari Bahan Kimia Dicampurkan Dengan Beberapa Cabek Karena Cabek Mahal Apalagi Orang-orang Awak Di sini Cabek Bisa Mencapai 80 Kilo 40 Kilo 40 Ribu Per kilo Dan Di hari Sampai 120 Ribu Per kilo Maka Maka Kalau Untuk Sekedar Membeli Bakso Yang Harganya Rp10.000 Rp12.000 Terus Pakai Cabek Yang Harganya 120 Kilo Dari Mana Mau Untung Maka Biar Cabeknya Saja Warna Merah Dan Digunakan Serbuk Yang Serbuk Itu Banyak Dijual Dengan Murah Rasanya Pedas Tapi Dari Kimia Dan Merusak Lambung Terutama Juga Saos Saos Yang Basah Bukan Serbuk Itu Juga Banyak Kita Tidak Mengetahui Saos Dari Mana Campurannya Apa Akhirnya Dimakan Merusak Lambung Maka Please Mulai Dari Sekarang Kasianilah Perut Perut Kalian Dan Itu Kebanyakan Dari Penyakit Orang Orang Awak Disini Yang Kita Mengetahui Dari Bapak Bapak Puasa Itu Susah Asam Lambung Maka Dia Berbuka Langsung Meminum Obat Obat Untuk Mendinginkan Dari Lambungnya Yang Perih Al-Muhim Ini Syarat Yang Keempat Syarat Al-Italkoh Kemampuan Sehingga Syarat Ini Harus Terpenuhi Bagi Mereka Orang-orang Yang Diwajibkan Untuk Berpuasa Maka Jika Dia Muslim Dan Berakal Dan Balik Dan Mampu Maknanya Tidak Sakit Di saat Masuk Ramadan Dan Tidak Dalam Keadaan Safar Dia Mukim Karena Kalau Dia Safar Juga Maka Bisa Jadi Dia Mengambil Ruhsoh Boleh Untuk Berbuka Di saat Kelelahan Seperti Safar Ke Bandung Pakai Motor Ya Siapa Suruh Pakai Motor Akhirnya Empat Hari Di jalanan Dalam Keadaan Haus Dan Lapar Mudik Maka Disini Diperbolehkan Baginya Untuk Tidak Berpuasa Karena Adamul Ittoqah Ketidak Mampuan Tadi Kesimpulannya Syarat Yang Keempat Ini Barak Allah Fikum Beristidhal Penulis Dari Syarat Yang Keempat Dengan Al-Quran Dan Hadith Adapun Al-Quran Allah Berfirman Fataqullah Mastataktum Maka Bertakwalah Kepada Allah Dengan Kemampuan Kalian Fataqullah Mastataktum Bertakwalah Kepada Allah Dan Ketakwaan Kepada Allah Ini Digandengkan Dengan Mastataktum Semampu Kalian Maka Tadi Jika Dia Mempunyai Penyakit Yang Kronis Tidak Mampu Berpuasa Ya Sudah Tidak Berpuasa Maka Tidak Wajib Lagi Baginya Namun Harus Membayar Kodok Kemudian Bagi Yang Musafir Pun Tidak Mampu Di Siang Ramadan Dalam Keadaan Mudik Maka Dia Dehydration Di Atas Motornya Maka Ingin Minum Dan Kalau Tidak Minum Mungkin Dia Akan Pingsan Saking Hausnya Maka Tidak Tidak Apa-Apa Turun Dan Minum Nanti Dibayar Fi Ayamin Uhur Di Hari Yang Lain Dan Begitupun Beristidhal Dengan Ucapan Allah La Yukallifullahu Nafsan Illa Wus'aha Maka Allah Tidak Memberikan Taklif Memberikan Perintah Untuk Melaksanakan Kewajiban Kewajibannya Illa Wus'aha Kecuali Allah Memberikan Kemampuan Kepada Dia Maknanya Mafum Al-Mukhalafah Jika Orang Ini Tidak Mampu Untuk Melaksanakan Kewajiban Puasa Maka Allah Tidak Mewajibkan Kepada Dia Maka Banyak Di dalam Syariat Mereka Ashabul Aadar Orang-orang Yang Diberikan Uzur Untuk Berbuka Di Siang Ramadan Dan Yang Lainnya Berpuasa Seperti Orang Yang Sakit Orang Yang Musafir Dalam Keadaan Masyakoh Safarnya Dan Juga Perempuan Yang Hamil Dan Perempuan Yang Menyusui Dan Juga Orang-orang Tua Yang Jompo Yang Mana Dia Masih Hidup Namun Jompo Jika Tidak Makan Dua Jam Maka Akan Lemas Mau Pingsan Karena Sudah Tua Maka Disini Ashabul Aadar Mereka Boleh Berbuka Dan Perintah Allah Kepada Mereka Tidak Wajib Namun Diganti Dengan It'am Seperti Di pelajaran Yang Akan Datang Dengan Membayar It'am Jadi Membayar Makanan Dan Juga Allah Berfirman Wama Maka Allah Tidak Menjadikan Pada Agama Islam Ini Suatu Keberatan Atas Hambaknya Dalam Melaksanakan Kewajiban Maka Di dalam Islam Tidak Ada Yang Namanya Allah Mewajibkan Dan Dia Tidak Dalam Keadaan Mampu Oh Ada Star Apa Itu Orang Orang Yang Katanya Jadi Kuli Tukang Bangunan Atau Mereka Yang Panen Sawit Mereka Di pagi Hari Keluar Untuk Kerja Bangunan Mengaduk Semen Blah 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 Dan Yang Ngederes Karet Dan Juga Orang Orang Yang Panen Sawit Menurunkan Sawit Kemudian Menaikkan Ke Mobil Mereka Pada Loyok Pada Capek Maka Kita Katakan Disini Wajib Atas Mereka Tidak Ada Udur Masalah Pekerjaan Seperti Itu Semuanya Bekerja Mencari Uang Kenapa Tidak Melaksanakan Pekerjaan Misalnya Dengan Ringan Karena Ramadan Setengah Hari Misalnya Ataupun Mengerjakan Mulai Dari Bagdad Zuhur Sampai Kepada Maghrib Sampai